Pemis oleh dokter itu kena jagal ginjal. Pungsi ginjal saya tinggal 2% kiri dan kanan. Sudah sesuai segi darah, kata orang seharusnya, saya seharusnya membaik. Tapi dari sana saya tidak membaik. Saya masih minta sehari 8 kali lebih, minimum, paling sedikit itu. Tapi memang puji Tuhan, kita harus kasih jalan. Teman saya, ada kenalin saya, Bioglas. Pada saat itu saya tidak percaya. Saya lihat lempengan seperti ini, bagaimana menyebutkan saya. Saya baru sadar bahwa komunitas saya berkurang jauh. Yang tadinya minimum paling sedikit 8 kali sehari, ini mungkin 6 kali, udah 5 kali. Saya baru sadar ya, Pak. Berarti ada fungsinya ini ya. Tapi waktu itu kan coba, waktu kita ada seminar, kita coba ikut dari pagi, sampai malam, besoknya datang lagi ke kantor. Itu terlalu tidak capek. Saya juga tiap kali kontrol rumah sakit, akhirnya 2-3 kilo dari rumah saya itu saya jalan. Saya jalan kaki, belakangnya saya jalan kaki. Saya cobain begitu terus. Tidak, tidak sampai beneran. Jadi dokter juga kaget. Banyak cara Tuhan untuk menyembuhkan semua orang yang sakit saya. Saya pakai biogas perut. Saya pakai biogas, saya pakai ini, saya pakai ini. Dokter yang tadinya juga, dia lihat saya membaik, membaik, membaik. Dia tanya-tanya saya, emang ada makan obat apa selain obat yang dia kasih. Saya bilang, saya enggak. Saya goreng, ini saya pakai biogas. Ini coba pakai, ya kan. Saya sekarang di rumah itu saya saring. Tiap hari saya saring menggaluan. Menggaluan itu untuk saya dibagiin. Jadi ada yang saya saring 100 kali, ada yang saya saring 30 kali. Untuk MCK ini, sama sini saya enggak bermiat untuk menjalankan bisnisnya. Saya punya niat, orang lain pun seharusnya bisa seperti saya. supaya lebih sehat, bisa hidup lebih sehat, lebih layak lagi. Terima kasih.